selamat menikmati perbandingan, yaitu kita akan belajar perbandingan senilai setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami perbandingan senilai dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai untuk mengenal perbandingan senilai itu apa, saya akan memberikan satu contoh pernahkah kamu membeli barang? pasti semuanya sudah pernah ya membeli barang semakin banyak barang yang kamu beli, pasti uang yang kamu keluarkan juga semakin banyak bukan? ya misalnya nih, harga satu buku itu harganya Rp 2.400 kalau kalian beli dua buku, berarti yang kalian harus bayar adalah Rp 4.800 kemudian jika kalian membeli tiga buku, maka harga yang kalian harus bayar itu adalah Rp 7.200 dan seterusnya, jadi semakin banyak jumlah buku yang kalian beli, harganya juga akan semakin naik nah, contoh seperti ini adalah contoh dari perbandingan senilai ya, bisa dipahami? secara matematis, perbandingan senilai diremuskan sebagai berikut nah, disini ada dua kondisi dimana A maka B, kemudian jika C maka D nah, ini kemudian kita buat perbandingannya yaitu A per C sama dengan B per D kemudian kita kali silang A kali D, ya, sama dengan B kali C nah, tadi sudah dijabarkan ya, salah satu contoh perbandingan senilai nah, ini ada beberapa contoh lagi yang merupakan contoh dari perbandingan senilai seperti contohnya jumlah hewan ternak dan makanan yang diperlukan kemudian jumlah konsumsi bahan bakar dan jarak yang ditempuh jarak pada peta dengan jarak sebenarnya jarak yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan dan masih banyak lagi oke, sekarang kita lanjut ke cara menghitungnya contoh soal, jarak rumah Ali ke sekolahnya 3 km dengan bersepeda, Ali dapat menempuhnya 15 menit nah, berapa kilometer jarak yang dapat ditempuh Ali dengan bersepeda selama 5 menit maka kita bisa tulis dulu, disini ada jarak dan waktu untuk jarak yang pertama itu 3 km ditempuh dalam waktu 15 menit kemudian, berapa kilometer? nah, berapa kilometer? X kilometer ya, saya misalkan dengan X kilometer jika ditempuh dengan waktu 5 menit seperti itu jadi, 3 km waktunya 15 menit nah, berapa kilometer nih kalau waktunya 5 menit? caranya ini, jadi ada 2 kondisi kan? nah, tadi caranya adalah A per C sama dengan B per D berarti 3 per X 3 per X sama dengan 15 per 5 kita kali silang X kali 15 itu 15 X sama dengan 3 kali 5 itu 15 maka X sama dengan 15 maka X nya sama dengan 1 berarti bisa disimpulkan bahwa untuk waktu 5 menit ini bisa menempuh jarak sejauh 1 km ya berarti ini jawabannya 1 km bisa dipahami? oke kita bisa lanjut ya untuk contoh soal selanjutnya untuk menempuh jarak 70 km sebuah sepeda motor memerlukan 2 liter berapa liter bensin yang diperlukan sepeda motor itu untuk menempuh jarak 210 km nah, contoh ini adalah contoh perbandingan senilai kenapa? karena jaraknya 70 km dia perlu bensinnya 2 liter nah, kalau kamu mau jalan sejauh 210 km ya otomatis bensinnya juga harus banyak makanya ini disebut dengan perbandingan senilai cara hitungnya disini ada jarak dan bensinnya dan liter bensin berarti kita tulis dulu jarak dan liter bensin jaraknya itu yang pertama adalah 70 km bensinnya butuh 2 liter kemudian yang kondisi kedua berapa liter bensin yang diperlukan sepeda motor untuk menempuh jarak 210 km berapa liter seperti misalnya X oke, sama caranya kita pakai perbandingan 70 per 210 sama dengan 2 per X kita kali silang 70 kali X adalah 70 X sama dengan 2 10 dikali 2 gitu ya nah biar gampang nanti kita coret-coret aja caranya gini X sama dengan 210 dikali 2 per 70 tulis dulu oke, ini disini kita bisa coretkan nolnya 21 kita bagi 7 adalah 3 3 dikali 2 6 maka liter bensin yang diperlukan liter bensin yang diperlukan itu adalah 6 liter bisa dipahami ya seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju jika ada pesanan sebanyak 100 potong baju dengan ukuran yang sama berapa meter kain yang diperlukan oke jadi 10 meter dapat 8 baju nah kalau ada 100 baju ya berarti kain yang diperlukan akan semakin banyak disini ada kain dengan baju kainnya 10 meter dapat 8 potong baju berarti ada berapa kain ya x meter berarti ya jika ada pesanan untuk 100 potong baju oke caranya masih sama ini perbandingan senilai 10 per x ya sama dengan 8 per 100 kita kalikan silang 8 kali x itu 8 x sama dengan 10 dikali 100 x sama dengan berarti ini 10 kali 100 kita bagi 8 x sama dengan nah kita sederhanakan aja ini coba sama-sama dibagi dengan 2 ya 10 dibagi 2 kan 5 kemudian 8 kita bagi 2 ini hasilnya 4 kemudian 100 kita bagi 4 hasilnya 25 maka 5 x 25 itu hasilnya 125 maka bisa kita simpulkan kain yang diperlukan adalah 125 meter oke bisa dipahami materi selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai terima kasih selamat belajar dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh